Kantor Bupati untuk menuntut dicabutnya izin usaha pengonfaatan hasil hutan kayu atau hutan tanam rakyat yang diberikan kepada Koperasi Tanem Mandiri. Pasalnya, akibat izin yang sudah tidak aktif tersebut, tanaman sawit petani selalu dicara dan dicuri oleh pihak koperasi yang dipimpin mantan anggota DPRT Kabupaten Asahan. Ratusan petani dari Desa Perbangunan Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan, Senin kemarin beruncuk rasa ke kantor Bupati Asahan. Mereka menuntut dicabutnya izin usaha pengonfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat yang diberikan kepada Koperasi Tanem Mandiri. Pasalnya, akibat izin usaha pengonfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat yang ditandatangani Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, ratusan hektare tanaman sawit petani selalu dijarah dan dicuri, bahkan rumah mereka juga dibakar. Ironisnya, meski tindakan Koperasi Tanem Mandiri yang dipimpin Wahyudi, mantan anggota DPRT Kabupaten Asahan, priori 2009-2014 tersebut sudah berulang kali dilaporkan ke pihak polisi, namun tidak pernah ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Dalam orasinya, petani menilai ada konspirasi jahat dalam penguasaan lahan petani seluas 600 hektare lebih, di tempat mereka yang merupakan alas hak petani, karena itu mereka meminta Bupati agar mencabut SK nomor 438, Garis Miring Hutbun Garis Miring 2010, yang diberikan kepada Koperasi Tanem Mandiri. Sebab sejak tahun 1978, petani sudah menempatkan lahan tersebut, karena merupakan lahan tidur, melalui SK Bupati Asahan nomor 44 tahun 1978 tentang izin pengelolaan tanah. Masyarakat menuntut agar SK 438 tentang IPHK tersebut segera dicabut, karena berada di lahan masyarakat yang telah memiliki alas hak. Sementara di dalam SK Menteri, disebutkan IPHK itu diberikan ke lahan yang tidak dibebani izin. Setelah satu jam lebih, perorasi perwakilan ratusan petani akhirnya diterima perwakilan Pemkap Asahan, yang berjanji akan menurutaskan persoalan ini pada rapat tanggal 7 Februari berdatang. Dari Asahan oleh Amri